Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebaiknya kita mulai dengan rasa syukur kepada Allah yang telah menimbulkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bertemu dengan kegeraan selamat tanpa halangan suatu apapun Rahmat dan salam semoga tersuruh keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan syafaatun uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu dengan harapan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama lalu apa judul yang ingin disampaikan? tak lain adalah kisah nyata santriwati sukses dengan hum industri-nya berkah surat wakia bagaimana awal mulanya ia seorang santriwati yang bermintal baja itu modal luar biasa untuk menikah percaya diri tinggi mempunyai keyakinan yang kuat bahwa rezeki itu tidak bergantung pada modal dari orang tua atau keluarga atau status sosial seseorang namun rezeki itu sudah diatur oleh Allah bahkan Allah memberikan delapan jalan rezeki yang disebutkan di dalam Al-Quran salah satu diantaranya adalah orang akan diberi rezeki dengan cara menikah menikah lebih dulu tetapi ada syaratnya nikah dengan syarat niat karena Allah percaya karena Allah akan mengambil rezeki dan kuncinya rezeki adalah pada iman dan takwa kita masing-masing itulah yang dipedomani oleh seorang santriwati ini sehingga meskipun dia hanya berbekal suratul wakiyah ijazahnya ia yakin benar bahwa rezeki akan mudah didapatkan karena Allah sudah memberikan jalan keluarnya lewat delapan jalan rezeki itu yang ditempuh adalah satu itu sambil mengamalkan ia jalani kehidupan berumah tangga dengan biasa-biasa saja namun di perjalanan Allah menunjukkan jalan terbersih di dalam pikirannya setelah sholat malam dan berdoa kepada Allah disamping mengamalkan suratul wakiyah tadi ia mencoba untuk membangun industri kecil-kecilan seperti membuat wajik retik enteng-enteng kacang kerasian dan sebagainya lalu pengemasan belajar dari orang lain pemasaran belajar dari orang lain kemudian dari kecil-kecil itu kemudian diberikan ke warung-warung sekitar rumahnya makin lama meningkat ke lain kelurahan satu kecamatan satu kawupaten dan bahkan sekarang sudah sampai bisa mengirim ke daerah Banyumas dan Purpukerto yang tadinya hanya kecil sekarang menjadi agak besar dan mempunyai karyawan 14 orang untuk membangun home industrinya itu kemudian ia pun juga memanfaatkan TIK yaitu lewat Instagram dan Facebook sekarang pemasaran bisa lewat itu dan bisa menjadi berkembang lebih baik dengan kehidupan yang lebih baik maka ini yang menjadi lejar kita kepada saudara-saudara kita yang takut menikah percayalah bahwa Allah itu akan memberikan rezeki salah satunya adalah dengan cara menikah karena Allah mengatakan jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunianya karunia Allah itu dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui itulah janji Allah yang diberikan kepada kita supaya kita berpikir jangan takut kawin salah satu contohnya adalah ini bisa hidup punya mobil dan sebeginya hidup layak rumah layak tidak usah mul-mul itu saja sudah cukup untuk berhaji sudah berdua sudah cukup lalu bagaimana cara mengamalkannya mengamalkannya tidak susah ini ijazah dari imam kayak imam tehur itu hanya membaca 14 kali 14 kali setiap selesai sholat asar tanpa ada wasilah tanpa ada doa khusus seperti yang kita terima dari ijazah yang lain lebih ringan tetapi memang kalau tidak ada azam yang kuat ini menjadi berat maka ingat tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan semuanya lewat pengorbanan yang luar biasa salah satu contohnya adalah santriwati ini yang berhasil sehingga bisa menjadi seperti itu demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf karena kami menyadari ini adalah tempatnya lupa tempatnya salah dan masih fakir akan ilmu dan apabila ada benarnya itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah semoga berkah akhirul kalam bilahi taufiq wal hijayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh